Halo, nama saya Farel Julian, mahasiswa Product Design Engineering 2018, Universitas Prasetya Mulya. Dan selamat datang di video presentasi saya. Pada video ini, saya akan menjelaskan dua produk buatan saya. Yang pertama itu adalah sebuah stool, yang saya beri nama sejati ningkayu. Lalu yang kedua adalah sebuah lampu meja, yang saya beri nama The Crane. Sejati ningkayu, kalau diterjemahkan, artinya sejatinya kayu. Atau kalau dalam bahasa Inggris, truly wood. Orang Jawa sangat kagum dengan jenis kayu ini. Bahkan bukan hanya mereka saja yang kagum. Namun para penjajah kita dari dulu pun juga. Karena sifatnya yang sangat kokoh dan kuat, dan juga sangat mudah untuk dikerjakan. Pohon jati, tidak seperti pohon-pohon lain yang tumbuh di Pulau Jawa, bisa hidup hingga ratusan tahun. Dengan tinggi yang mencapai 40 hingga 50 meter, dan diameter 1,5 hingga 3 meter, pohon ini tergolong sangat besar dibanding yang lain. Selain itu, kayu jati juga memiliki minyak alami yang mencegah kayu untuk membusuk, dan juga membuat kayu ini rentan di serang hama. Nah, ini sangat cocok sekali untuk dibuat menjadi furnitur, baik indoor maupun outdoor. Pohon jati sangat digemari oleh orang Jawa. Bahkan, beberapa menganggap pohon jati sebagai benda yang sangat sakral, maka ditanam di sekeliling kuil-kuil untuk menghormati para dewa. Nah, ini adalah tanda bahwa untuk menjadi melek secara spiritual, manusia harus hidup berharmoni dengan lingkungannya. Itu juga dijelaskan oleh peribahasa Jawa kuno, Hamangku Bumi, yang berarti alam adalah sumber utama dari kehidupan, dan tugas manusialah untuk menjaga dan melestarikannya. Kualitas, filosofi, budaya adalah alasan kenapa saya menggunakan kayu jati pada sejati ningkayu. Desain secara keseluruhannya akan beremfasis kepada bagian kayu jati. Saya ingin membuat kesan seperti sedang melihat sebuah artefak berharga di museum. Kayu jati sebagai artefak, kakinya sebagai stand. Setiap kursi yang dibuat akan selalu berbeda dari kursi lainnya, karena tidak ada bentuk pohon yang sama persis. Bentuk dudukannya akan dibuat senatural mungkin. Selain sebagai menghormati nilai-nilai kuno orang Jawa, ini sengaja dibuat kontras dengan kakinya. Kakinya terbuat dari steel tubular frames, sebuah ikon dari furniture era modernisme seperti Vasily Chair by Marcel Breuer dan LC2 Armchair by Le Corbusier. Kakinya berbentuk trapezium, sebuah bentuk angular yang tidak akan bisa ditemukan di alam. Ini bukan 4 batang besi yang dilas menjadi bentuk trapezium, melainkan 1 batang besi panjang yang ditekuk. Dengan menggunakan hanya dua bahan, kayu jati dan steel tubular frame, itulah kesederhanaan dan juga kerumitan sejatinik kayu. Berikut adalah mood board-nya. Adjectives yang saya gunakan adalah Minimalistic, Natural, Raw, dan juga Scandinavian. Tinggi dari sejatinik kayu adalah 45 cm, sesuai data dari antropometri laki-laki dewasa Indonesia dan dapat mengakomodasi persentil ke 95. Tinggi sudah dibuat sesuai agar pengguna dapat duduk dengan posisi telapak kaki sejajar dengan pantai. Diameter dudukan adalah sekitar 30 hingga 40 cm, berdasarkan data yang sama. Oh iya, dudukannya memang sengaja dibuat miring. Ini untuk menunjang Keegan's Posture. Bisa dilihat pada gambar yang paling kanan. Harapannya juga, dengan dudukan yang miring, akan menjadi constant reminder untuk pengguna agar terus duduk tegak. Karena ada beberapa kendala finansial, saya belum bisa melakukan produksi sejatinik kayu. Namun, setelah berbincang-bincang dengan pemilik bengkel, inilah total dari seluruh bahan dan juga biaya produksi. Silahkan pause video ini untuk membaca secara detail. Terima kasih telah menonton! Berbeda dengan sejatinik kayu yang sangat alami, The Crane sangatlah out of this world. Hanya menggunakan satu bahan saja, tubular steel, yang sangat menunjukkan sisi modernism dan juga bisa dibilang mirip dengan Buah lampu yang digunakan pada The Crane adalah LED strip warm white 3500 Kelvin. Kenapa bukan putih? Menurut saya, lampu warna putih tidak memberikan kesan natural light. Matahari saja tidak berwarna putih. Cara lampu menyala pada The Crane berbeda dengan lampu-lampu biasanya. Kalau pada lampu biasanya seperti... The Crane menyala secara perlahan seperti ini. Untuk orang yang senang bekerja dalam kegelapan, lampu yang menyala secara tiba-tiba akan mengagetkan mata. Sama seperti mesin The Crane, sudut lampu dapat diatur hingga 180 derajat. Lampu dapat dinyalakan menggunakan touch sensor yang berada pada basenya. Karena membutuhkan teknologi khusus untuk menyalakan lampu secara gradual, touch sensor, dan juga steel frame yang densitasnya lebih besar dibanding sejati dingin kayu, biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi The Crane lebih mahal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas waktunya dan juga perhatiannya. Terima kasih atas waktunya dan juga perhatiannya.